Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi alamin InsyaAllah makasih Bu Yayuh Yahya yang terhormat Saya mau curhat nih Saya punya anak 4 InsyaAllah 3 laki-laki 1 perempuan InsyaAllah Tapi MasyaAllah Alhamdulillahirrabi alamin Yang keempat yang perempuan ini yang bungsu Lumayan saya menghadapinya MasyaAllah Tapi Alhamdulillah semuanya sudah punya Laki rabi lah pokoknya punya Menikah Menikah semuanya Sudah menikah semuanya Alhamdulillah Dalam hal ini Saya ingin menyampaikan Saya sering mengingatkan kepada anak yang si bungsu ini Yang perempuan cantik ini Karena dia dari dulu Saya punya anak 3 laki-laki Yang bungsu satu ini Boleh minta-minta Jadi mungkin kelakuannya agak sedikit Begitulah Kira-kira Solehah Tapi sekarang Solehah Nah Pertanyaannya Bagaimana caranya Kalau saya mengingatkan Hei anakku Kau itu Solatnya sudah kan tadi Mama Kalau aku akan solat Tidak akan bicara dulu ke Mama Tidak akan memperlihatkan ke Mama Kalau aku ngaji juga Tidak akan memperlihatkan ke Mama Aku sendiri kan di kamar Saya tuh kadang-kadang Merasa Pak Ustaz Tapi Bagaimana tuh doanya Supaya saya selalu bersabar 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 Dan minta doanya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Ibu-ibu tidak boleh kalah semangat Perlu ngaji harus semangat Ibu ini semangat Baik Yang pertama adalah Saya ambil Saya tidak akan menjawab langsung dengan masalahnya Yang pertama adalah Anda tidak boleh tidak adil dengan anak-anak Biasanya orang tua itu memperlakukan anak dengan tidak adil itu merusak Misalnya ini anak bontot Anak laki-laki sendiri Perempuan sendiri Biasanya diperlakukan lebih Itu merusak yang lainnya Disamping merusak yang lainnya Yang dimanja ini terus gantung Tidak bisa mandiri dan mentang-mentang Haram orang tua tidak adil dengan anak-anaknya Biasanya ya Anak yang bakat jadi anak syaitan itu anak bontot Anak bontot yang laki sendiri atau perempuan Saya laki sendiri anak bontot Ada perempuan sendiri Anak sematawayang Anak sakit-sakiten Ini biasanya orang tuanya itu Tidak tegaan kalau mengingatkan Kemudian menjadi tidak adil Awas hati-hati tidak adil Kalau kita misalnya cenderung kepada salah satu anak Sementara anak kita lima Satu anak saja Apa-apa anak Turuti semuanya Yang empat itu diam-diam Ngedengkol Ngedeng Dia lagi Dia lagi Hiliran kita mati Tuh abah mati mau apa Siapa yang bilang kamu Akhirnya menjadi peremputan waris Gara-gara kita tidak Hati-hati Jangan tidak adil Haram dosa merusak hati anak Misalnya kalau lima anak Satu kita sayang berlebihan Yang ini menjadi rusak hatinya pendengki Yang keren Yang ini Yang satu ini yang dimanja itu menjadi pertama tidak mandiri Mentang-mentang Seenaknya akhirnya terbiasa dengan akhwak yang tidak baik Sehingga bisa saja menjadi diadab dengan saudara-saudaranya Akhirnya susah Diatur Nah ini Mungkin ini kasusnya seperti ini Nah kemudian ibu Baik Ibu sudah menyesal hari ini kan Lakukan empat hal tadi Setiap malam ibu Istighfar untuk dia Ya Allah ampuni anak perempuanku Ya Allah Satu Yang kedua Doain dia Ibu doain sepuluhnya jadi anak yang soleh Kemudian ibu ngingetin tanpa henti Ingetin tanpa henti Yang kemudian yang keempat Ibu Ibu bantu Apa saja program kebaikan Nanti ibu tiba-tiba menemukan anaknya soleh Hah benar nih Ibu bantu bantu Solah di kampung Madrosah Pondok Ini albah jamu beli tanah Ibu borong juga boleh Misalnya Amin Amin Ngomong amin pada takut nih Amin Intinya itu ibu ya Ini caranya seperti itu Kemudian ibu Tidak boleh mendendam Kemudian juga Diajari Anak-anak yang empat Yang baik Untuk yang tiga Untuk sayang Sering datang kepada adiknya Karena sudah terlanjur dimanja Itu biasanya Berdilakunya agak lain Sewenang-wenang Seenaknya Kasar Mentang-mentang Itu Biasa karena salahnya orang tua Itu ya ibu insyaallah Seolah Alhamdulillah Terima kasih